Halo YouTube masih di channel Haddad Tutorial kali ini kita akan membahas tentang tool yaitu blur tool ya sudah seperti familiar sekali karena blur itu membuat untuk memberikan efek blur ya Oke langsung saja Anda bisa membuat efek blur sendiri menjadi dari toolbox di sini ada efek blur ada tiga pilihan ada blur tool ada serpent tool dan ada semuanya tool dan selanjutnya ada sejujurnya bisa menggunakan filter disini ada blur dan juga ada blur gallery ya nanti akan kita bahas satu-satu Oke kita gunakan pertama sebelum anda menggunakan blur tool Anda harus menggunakan seleksi dulu bagaimana yang akan anda gunakan gambar mana akan buat blur Oke sekarang kita akan menseleksi sebuah motor ini dengan tool quick selection ya Anda silahkan bisa dilihat cepat disini ya untuk lebarnya saya menempatkan 45px dengan Hardness disini ada 100 cm Oke caranya tinggal anda drag saja dari area motor ini dengan pengembuninya ya supaya lebih cepat ini video ini kita akan siapkan lebih cepat Oke disini kita sudah punya seleksi sebuah gambar dari motor sendiri tapi di area ini ada tengah perlu kita hilangkan dengan eh minus ya dibuat minus Oke selanjutnya disini juga ada eh bentuk link yang harus dibuat dengan sebuah band kita menggunakan pen tool ya caranya tinggal kita gunakan saja seperti ini klik lalu lengkungkan lalu disambungkan kembali klik kanan buat sebuah selection lalu ada di di substrat ya supaya memotong Oke satu dan di area sini juga sama kita gunakan pen tool Hai sorry Oke kira-kira seperti ini sekarang kita duplikat dengan menekan Ctrl J oke di sebelah kanan disini sudah terlihat terlihat ini adalah area yang sudah kita seleksi tadi ya sedangkan ini merupakan gambar awal tadi ya sekarang kita gunakan efek blur di area background ya kita masuk filter lalu masuk blur kita bisa pun bisa gunakan motion blur ya motion blur ini digunakan untuk seolah-olah seperti di mempercepat sebuah gambar ya seperti ini efek cepat gitu ya seperti ini Oke ini adalah salah satu cara menggunakan blur tadi kan ini gambar eh terlihat ini gambar sebelum dan ini gambar sesudah Oke itu untuk efek blur menggunakan filter dan yang lainnya pun silahkan anda gunakan sekarang kita masuk ke tool box ya buat layar baru lalu isikan warna putih tekan G disini ada lalu kita buat warna putih oke eh tadi kita disini ada tool box kita bisa menggunakan blur tool ini untuk memperhalus dari garis atau dari potongan gambar tadi kan disini ya eh terlihat sebuah gambar ini terlihatnya agak kasar kita bisa dengan menggunakan blur tool disini maka gambarnya akan sedikit lebih blur tetapi hanya area ini saja seperti itu ini untuk blur tool ya dan selanjutnya disini juga ada share pen tool kalau blur share pen tool kebalikan dari blur tool itu sendiri untuk umper tajam ya ketika saya di buat misalkan salah satu disini otomatis gambar akan menjadi lebih tajam tapi resikonya gambar akan terlihat seperti ada noise noise gitu ya seperti itu ya seperti ini gambar terlihat lebih tajam oke selanjutnya disini ada sebut get tool ya sebut get tool itu hampir sama dengan blur tool cuma di sebut get tool gitu kita bisa membuat sedikit lakukan tergantung kita mengambilnya ya seperti ini ini dilakukan ke dalam dan kita bisa membuat lakukan ke atas atau keluar dengan memberikan ada sedikit efek blur oke itu dulu untuk penggunaan efek blur di filter dan tool box terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam youtube